Halo guys, bagaimana kabar kalian? Tentunya, Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan menakum sebuah film dong hua yang berjudul A Record of Immortal Journey to Immortality untuk season yang kedua. Bagi kalian semua yang belum menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa bagi kalian semua yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode season kedua ini, diawali dari Hanli dan teman kultifator dari tujuh vaksinya. Mereka sedang menjalani misi dari para tetua aliansi tujuh vaksinya untuk menyerang dan berhebut kembali tambang yang sudah dikuasai oleh benteng keluarga Ian yang sudah berkhianat dan bergabung dengan aliran iblis. Mereka harus merebutnya sebelum aliran iblis akan mengaktifkan empat formasi pembunuhnya. Hanli pun melumpuhkan satu persatu penyaga tambang yang ada di sana. Kultifator yang lainnya pun juga saling membantu dan saling bekerja sama. Lalu mereka semua harus berpisah kembali karena harus membunuh para penjaga sebelum empat formasi pembunuh dari aliran iblis diaktifkan. Hanli pun turun ke dalam tambang untuk menyerang para penjaga di sana. Sedikit pertarungan pun terjadi. Dan akhirnya semua mati dikalahkan oleh Hanli dengan mudahnya. Bahkan praktisi dari sekteroh hantu pun dengan mudah dirumpuhkan oleh Hanli. Teman-teman kultifator itu adalah seniornya Hanli. Yaitu senior Suanli, Tuan Lu Tianmeng, dan Nona Chen. Setelah itu para perjuri tujuh sekter pun memasuki dan menguasai tambang tersebut. Beberapa waktu kemudian, Tuan Lu Tianmeng dari sekte Gunung Binatang Roh. Ia berada di ranah tahap pembangunan fondasi tahap akhir. Dan senior Suanli dari sekte Tirei Bulan. Dan ia juga berada di ranah tahap pembangunan fondasi tahap akhir. Mereka berdua dan anak buahnya memasuki ke dalam sebuah tambang yang berada di dalam sebuah terowongan rahasia. Lalu mereka sangat senang karena mereka menemukan harta karun di sana. Dan harta karun itu adalah sebuah batu roh. Tuan Suanli mengatakan, Tidak heran ada begitu banyak orang yang menjaga tambang. Juga dilengkapi dengan empat formasi pembunuh. Tuan Lu pun berterima kasih kepadanya atas beritanya dan mengambil keuntungan karena pesukan aliran iblis belum tiba. Bahkan tidak memberi kesempatan mereka untuk memicu formasi. Ia juga mengatakan untuk kali ini benteng keluarga Ian banyak kerugian. Tuan Suanli berkata, saat benteng keluarga Ian memblokir sekte Tirei Bulannya, transaksi betul roh di sana justru berada di bawah tanggung jawab benteng keluarga Ian. Dan ia mendapatkan ide seperti itu dari Hanli yang berada di ranah pembangunan tahap awal fondasi. Lalu Tuan Suanli mengatakan kalau ia belum pernah mendengar nama Hanli sebelumnya. Tuan Suanli pun berkata kalau Hanli bisa melihatkan diri dari benteng keluarga Ian pasti mempunyai beberapa keterampilan atau Hanli mungkin murid dari seorang tetua misterius. Dan mereka berdua berniat untuk mengambil semua batu roh itu dan menyembunyikannya. Dan dari luar tambang benteng keluarga Ian, Hanli teringat kejadian di waktu yang lalu di saat ia bertarung dengan Wang Chan dari sekte roh hantu dan menyelamatkan Nona Dong Suan. Ia juga harus berpisah dengan Nona Mo. Di perjalanannya dia juga bertemu dengan Tuan Lu dan Tuan Suanli yang merupakan sekte aliansinya. Dan mereka diperintahkan oleh tetua aliansi tujuh faksi dan meminta Hanli untuk bergabung dengan timnya karena suatu perintah. Ia juga ditemani oleh seniornya yaitu Nona Chen. Dan di tambang keluarga Ian, Hanli merasa curiga kepada kedua seniornya. Kenapa Tuan Lu dan Tuan Suanli tidak mengaktifkan formasi bertahanya, bahkan tidak mengatur penjaga yang ada di sana. Tak selama berapa lama Nona Chen datang menghampiri Hanli dan ia adalah senior Hanli dari Lembah Mapel Kuning yang berada di rana tahap awal pembangunan fondasi. Lalu ia berkata kepada Hanli kalau ia sudah mendengar tentang kejadian di benteng keluarga Ian. Dan ia mendengar riset Hanli dan adik dong berpartisipasi dalam pemburuan harta karun. Hanli dan Nona dong berhasil selamat dan lolos dari serangan sektor hantu. Ia sangat senang karena Hanli bisa selamat dan lolos dari serangannya. Hanli pun berterima kasih atas kepeduliannya. Hanli juga menanyakan tentang kedua kultifator yang memimpin itu yaitu Tuan Lu dan Tuan Suanli selanjutnya akan membawa Hanli kemana. Nona Chen menjelaskan kepada Hanli kalau kedua praktisi itu yaitu Tuan Lu dan Tuan Suan. Ia sudah berada di rana tahap akhir pembangunan fondasi dan mereka hanya ingin mengambil benda milik mereka dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanli juga meminta Nona Chen untuk lebih berhati-hati karena Hanli berasa misinya sedikit aneh. Hanli pun memilih berpamitan dengan Nona Chen karena ia ingin melihat dan mengecek sekeliling tambang. Di saat Hanli sedang mengecek tambang tersebut ia melihat terobongan rahasia yang tidak tahu arahnya. Ia pun mencoba mendekati dan memasukinya. Di sisi lain dari Sekter Roh Hantu Zhang Wu dari Gunung Binatang Roh ia sudah berada di rana tahap awal pembangunan fondasi. Ia memberi salam kepada Tuan Wang Chan. Zhang Wu mengatakan kalau ia tahu ternyata Sekter Roh Hantu sengaja mengirim semua orang di garis depan untuk merebut kembali tambang keluarga Yan yang sudah direbut oleh taliansi tujuh faksi. Dan Sekter Roh Hantunya dipimpin langsung oleh Tuan Wang Chan yang merupakan anak dari ketua Sekter Roh Hantu dan ia sudah berada di rana tahap akhir pembangunan fondasi. Wang Chan masih teringat dengan kejadian di masa lalunya di saat kalah bertarung melawan Hanli dan membuat Wang Chan yang selalu dimarahi dan dianggap tidak berguna oleh ketua Sekternya yaitu ayahnya sendiri. Namun di saat itu ia mengenal Hanli dengan nama Li Feiyu. Ia pun ingin membalas dendam kepadanya. Zhang Wu pun terkejut di saat melihat tangan Wang Chan yang terluka parah. Lalu Tuan Wang Chan menjelaskan kalau ia terkena racun Nagamo dari tanah larang Sue Xi di saat bertarung dengan Hanli. Ia berkata kepada Zhang Wu karena Zhang Wu akrab dengan tujuh faksi. Maka ia menanyakan kepadanya apakah Zhang Wu pernah bertemu dengan praktisi dari lembah mapel kuning yaitu Hanli atau Li Feiyu. Namun karena terlalu banyak mengenal Zhang Wu sudah lupa dan tidak mengenalinya. Dan mereka akan segera menuju ke lokasi tambang penteng keluarga Yan untuk menyerangnya. Kita kembali ke Hanli. Hanli sedang mencoba menyempurnakan boneka jiwanya. Dan ia mencoba menggunakan teknik penahan jiwa ke sebuah binatang kadal dan memindahkan rohnya ke boneka jiwanya. Lalu ia pun menggunakan teknik pemadat jiwa untuk menyempurnakan bonekanya agar bisa hidup menjadi boneka jiwa. Seketika boneka jiwa itu pun hidup dan menuruti apa kata Hanli. Ia akan mencoba mengandalkan beberapa boneka jiwa agar bisa menghadapi praktisi tahap menengah fondasi. Bahkan jika Tuan Wang Chan datang lagi. Hanli pun merasakan kedatangan praktisi aliran iblis yang begitu banyak. Lalu ia memberikan sinyal kembang api kepada timnya. Dan dari tempat penambangan batu roh para praktisi langsung mengaktifkan 4 formasi pembunuh. Lalu Hanli kembali dan memberi tahu kalau aliran iblis datang untuk menyerang. Senior Chen pun berkata kepada Hanli kalau kemungkinan para praktisi di sana tidak bisa menahan serangan dari aliran iblis. Dan ia meminta Hanli untuk mencari Senior Suanli dan Tuan Lu untuk membantunya. Namun Hanli sebagai rekan seperguruan dengan Senior Chen ia meminta kepada Nona Chen untuk menjaga diri. Dan kalau tidak mampu menahan serangannya ia meminta untuk mundur ke dalam tambang. Hanli juga memberikan ran untuk Nona Chen dan untuk digunakan saat mendesak dan kritis. Ia pun pergi untuk mencari kedua seniornya ke dalam tambang. Dan dari dalam tambang Senior Lu dan Senior Suanli masih sibuk mengumpulkan batu roh. Tak lama kemudian anak buahnya datang dan memberi tahu kalau aliran iblis datang untuk menyerang. Dan Senior Lu tahu jika yang datang ke kota utama aliran iblis maka formasi yang ada di tambang tidak akan mampu menahannya. Senior Lu pun begitu licik dan akan mengambil batu roh yang ada di sana. Dan meminta para bawahnya menjadi umpan agar ia dapat melarikan diri dengan aman. Senior Lu dan Senior Suanli pun akan membagikan batu roh itu dengan rata. Mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain Tuan Wang Chan sudah sampai ke tambang batu roh. Ia diminta meminta anak buahnya untuk segera menghancurkan batu roh. Para pengawalnya pun langsung menyerang empat formasi yang ada di penambangan. Lalu Wang Chan teringat dengan Hanli. Ia ingin melihat berapa lama Hanli dapat bersembunyi. Para anggota aliran iblis pun masih mencoba menghancurkan formasi itu. Karena tidak mempan Tuan Wang Chan pun meminta para praktisi api iblis untuk menghancurkan empat formasi pembunuh itu. Mereka pun membentuk formasi yaitu formasi api iblis matahari azur. Di saat bersamaan Senior Chan tahu kalau api iblis matahari datang menyerangnya. Formasinya pun tidak bisa bertahan lagi dan hancur oleh serangan api iblis matahari. Di sisi lain Senior Lu dan Senior Suhanli sedang mencari jalan keluar dari dalam buah tersebut. Hanli pun melihat mereka dan dia tahu kalau ada yang tidak beres dengan mereka semua. Senior Chan pun tahu kalau Senior Lu dan Senior Suhanli berkhianat. Ia telah pergi dan meninggalkan mereka semua. Senior Chan dan para praktisi di sana pun melarikan diri ke dalam terowongan tambang. Dan dari Tuan Wang Chan ia memberitahukan kepada semua pasukannya untuk membunuh semua yang ada dalam tambang dan jangan sampai tersisa satu pun. Semua pasukan dari aliran iblis pun menyerang orang-orang yang ada di dalam tambang. Lalu Senior Chan mengundangkan ran yang diberikan oleh Hanli untuk meng-counternya dan membuat para pasukan iblis terpental dan terkenal ledakannya. Senior Chan pun memerintahkan kepada semuanya untuk mundur dan jangan berhenti lari. Sesampainya di dalam terowongan bawah tanah Senior Chan tidak tahu kemana arah jalan terowongan itu. Mereka pun tetap melanjutkan dan mencari jalan keluar. Dan dari Tuan Wang Chan ia tidak mau sampai ada orang yang tersisa di dalam terowongan bawah tanah tambang tersebut. Lalu ia mengundangkan ran pengguncang bumi untuk menghancurkan terowongan bawah tanah itu. Zheong Wu pun meminta Tuan Wang Chan untuk tidak melakukannya karena harta karun yang ada di dalamnya akan ikut syirna dan rata dengan tanah. Namun Tuan Wang Chan tetap menggunakannya karena ia sangat kesal kepada Hanli. Dan ia berharap dengan ran itu Hanli akan mati terkubur di dalamnya. Seketika tambang dan penggunungan yang ada di dekatnya pun hancur oleh ran pengguncang dunia itu. Dan dari dalam terowongan bawah tanah para senior masih bisa menyelamatkan diri. Namun para praktisi biasa mati karena tertimpa bebat Tuan. Tuan Wang Chan pun meminta mencari tubuh Hanli dalam keadaan hidup ataupun mati di sana. Tapi Zheong Wu mengatakan kalau ia sudah berkeliling di dalam tambang dan tidak menemukannya. Tuan Wang Chan pun berkata kalau belum bisa membunuh Hanli ia tidak akan bisa tenang. Kita kembali ke Hanli. Hanli masih bisa selamat karena ia memakai teknik melindung dirinya. Dan di sana ia mendengar percakapan kedua seniornya yang telah mengambil batu roh dan meminta kepada pengawalnya untuk merahasiakan kejadian tersebut. Hanli pun tahu kalau mereka berdua sudah berada di ranah tahap akhir pembangunan fondasi. Lalu Hanli memilih untuk menghindarinya terlebih dahulu. Ia juga mengatakan kalau batu roh memang berharga tapi hati-hati dengan hidupnya. Di saat itu juga Hanli ketahuan oleh senior Swan Lu. Jadi ia terpaksa menghampirinya. Lalu senior Lu berkata kepada Hanli untuk bergabung dengannya agar saling menjaga kalau terjadi hal yang tak terduga dan akan lebih aman kalau terjadi apa-apa. Hanli pun berpura-pura menuruti dan bergabung dengan mereka semua. Di perjalanannya Hanli berpikir kalau menurunkan jalan keluar kemungkinan para seniornya akan membunuh dirinya dan ia harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka semua. Tak selang berapa lama mereka mendengar jeritan seseorang yang tidak tahu di mana keberadaannya. Mereka pun mencari asal suara tersebut. Sesampainya di sana pengawalnya melihat ada seseorang dari sekte bulan yang terperangkap oleh sarang laba-laba. Laba-laba itu pun mengikat pengawal itu dengan talinya. Lalu senior Lu menyelamatkan pengawal tersebut dan membuat marah laba-laba raksasa itu. Dan laba-laba itu adalah monster tingkat 4 laba-laba geok putih. Senior Lu juga mengatakan kenapa ada monster tingkat 4 di dalam kedalaman tambang tersebut. Mereka semua pun diserang oleh laba-laba geok putih itu. Hanli dan para seniornya pun masih bisa menghindari serangannya. Namun para pengawalnya mati terkena serangan laba-laba mematikan itu. Karena monster itu sangat cepat mereka tidak bisa melarikan diri lagi dan hanya bisa melawannya. Mereka pun menyerang laba-laba itu secara bersama-sama dan membuat monster laba-laba itu terbakar. Namun monster laba-laba itu bangkit kembali dan menyerang senior Lu. Senior Lu pun terpental dan terperangkap tali laba-laba tersebut. Lalu senior Lu menggunakan teknik tanah runcingnya untuk meng-counter laba-laba itu dan teknik kantong penyimpanan untuk menangkapnya. Senior Swan Lee sangat kagum. Ia mengatakan kalau senior Lu memang layak menjadi master pengendali binatang. Karena monster tingkat 4 pun membuatnya tak berdaya. Namun tak selama berapa lama monster laba-laba itu bisa melepaskan diri dari kantong penyimpanan Tuan Lu. Dan laba-laba itu pun berubah menjadi monster evolusi menjadi laba-laba giok darah. Han Lee dan kedua seniornya pun bertarung dan menyerang secara bersama-sama. Namun mereka bertiga masih saja kewalahan menghadapi laba-laba tersebut. Dan di saat Han Lee menyerang kembali ke arah laba-laba itu kedua seniornya berniat untuk membunuh Han Lee. Senior Lu langsung menggunakan teknik batu runcingnya untuk menyerang ke arah laba-laba dan Han Lee. Senior Swan Lee juga langsung menggunakan teknik lonceng penutup langitnya untuk menyerang laba-laba dan Han Lee. Untungnya Han Lee tahu akan hal itu dan ia pun langsung menghindarinya. Senior Lu mengatakan kalau keterampilan Han Lee memang sangat hebat. Lalu senior Lu mencoba menyerang laba-laba itu dengan run miliknya yaitu run penghujan langit. Han Lee semakin curiga dan waspada kepada kedua seniornya. Dan benar saja senior Lu langsung membalikan tekniknya dan menyerang ke arah Han Lee dan senior Swan Lee. Han Lee pun menangkis serangan senior Lu dengan tamenya. Namun Han Lee terpental karena tidak bisa menahannya lebih lama. Lalu senior Lu menyerang kembali ke arah senior Swan Lee. Senior Swan Lee memilih menghindarinya. Dan tiba-tiba monster laba-laba itu lepas dari perangkapnya dan langsung menyerang ke arah senior Lu. Senior Lu pun tertusuk oleh kaki laba-laba tersebut. Namun senior Lu tidak mau mati sendirian. Ia langsung mengeluarkan rampang hancur untuk meruntuhkan terowongan tersebut. Lalu senior Swan Lee masih bisa melahirkan diri darinya. Tak lama kemudian senior Swan Lee memanggil Han Lee untuk keluar dari persembunyianya. Lalu Han Lee pun keluar dan berkata kalau senior Swan Lee membiarkan laba-laba itu keluar dan menyerang senior Lu. Bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuh senior Lu dan mati menyedihkan. Senior Swan Lee pun menjawab kalau senior Lu menyerang duluan. Han Lee juga tertipu olehnya. Lalu senior Swan Lee menceritakan kalau beberapa tahun yang lalu ia pernah tersesat di terowongan itu dan ia kembali ke terowongan itu karena ada harta karun yang begitu berharga. Seketika monster laba-laba itu pun muncul kembali dan akan menyerang mereka berdua. Namun senior Swan Lee mengatakan kalau ia hanya bisa menyusahkan Han Lee untuk terus bermain dengan monster laba-laba itu. Karena senior Swan Lee mempunyai jubah yaitu benang tak terlihat. Ia pun menghilang dan akan kembali dan mengambil harta karun Han Lee setelah Han Lee mati oleh monster tersebut. Han Lee pun bertarung kembali dengan monster laba-laba itu. Lalu Han Lee tidak tahu senior Swan Lee pergi ke arah mana dan ia harus menemukan senior Swan Lee terlebih dahulu. Di saat Han Lee dikejar oleh monster tersebut ia melihat senior Swan Lee sedang bersembunyi dengan jubah menghilangnya. Lalu Han Lee mengeluarkan beberapa binatang jiwanya untuk menyerang monster laba-laba itu. Dan ia langsung menghampiri senior Swan Lee dan menyerangnya. Pertarungan pun terjadi. Han Lee berhasil mencoba jubah menghilangnya. Mereka saling menyerang dengan kekuatannya masing-masing. Di saat senior Swan Lee mengeluarkan lonceng perangkapnya Han Lee menangkis dengan teknik cermin kondensasi jiwanya dan langsung menyerang ke arah Swan Lee dengan pedangnya. Senior Lee pun terpental dan ia tahu kalau cermin kondensasi hijau yang Han Lee pakai itu adalah milik adiknya. Dan ia tahu kalau adiknya dibunuh oleh Han Lee. Seketika senior Swan Lee mengeluarkan teknik hujan esnya untuk menyerang Han Lee. Lalu Han Lee mencoba menerobos hujan es itu dan meng-counternya. Namun senior Swan Lee langsung menyerang Han Lee dengan teknik esnya dan membuat Han Lee terpental dan terluka. di saat bersamaan monster laba-laba giyok darah itu muncul kembali dan langsung menyerang ke arah Swan Lee. Swan Lee pun tertusuk oleh kaki monster laba-laba itu. Sebelum mati ia tahu kalau Han Lee menarik laba-laba dengan teknik boneka jiwanya untuk memancing dan menyerang dirinya. Ia pun mati oleh monster laba-laba itu. Lalu Han Lee memilih melarikan diri dari monster laba-laba itu. Namun ia terus mengejar Han Lee dan Han Lee harus mempunyai cara untuk mengalahkannya. Ia pun menggunakan beberapa boneka jiwanya untuk menyerangnya dan diringi dengan teknik hujan apinya. Namun semua itu sia-sia dan boneka itu terus mengejar ke arah Han Lee. Han Lee terpaksa mengeluarkan teknik cakar naga hitam untuk mengkonternya. Seketika monster laba-laba itu terpental dan langsung dihujani serangan oleh boneka jiwa Han Lee. Han Lee tahu kalau darah monster laba-laba itu sudah memudar dan tidak akan bertahan lama lagi. Ia pun langsung menggunakan teknik pedang raksasa untuk mengalahkannya. Monster laba-laba itu pun mati seketika oleh Han Lee. Lalu Han Lee mengambil batu roh yang ada di kantong penyimpanan senior Swan Lee dan mengambil artefak yang begitu banyak di sana. Ia juga menemukan telur laba-laba putih dan akan menjadikan hewan peliharaannya. Di sisi lain dari lembah Huang Feng Guru Li Hao Yan berkata kepada kakak seniornya yaitu Huang Fu Ia menanyakan kabar tentang Nonasuan namun ia belum tahu sama sekali kabar darinya. Begitu juga Han Lee Guru ma juga belum tahu kabar tentang Han Lee sampai saat ini dan ia berharap kalau kedua muridnya bisa selamat dari benteng keluarga Yan Lalu Guru Huang Fu beringat dengan 6 sekta aliran iblis yang seharusnya datang pasti akan datang Guru ma pun tahu kalau senior Huang Fu belum bisa melupakan masa lalunya dengan 6 sekta aliran iblis kita kembali ke Han Lee beberapa waktu kemudian Han Lee menemukan formasi jarak jauh yaitu dunia luar di sana namun sayang sekali ujung batu formasi itu telah hancur dan ia teringat dengan dokter Mo yang pernah mengatakan hal itu yaitu dunia sosok mayat di sana lalu Han Lee mengumpulkan mayat seniornya dan menghancurkan menjadi debu bersama laba-laba raksasa itu untuk meninggalkan jejak ia pun melanjutkan perjalanannya dan mencari jalan keluar di perjalanannya Han Lee mendengar suara senior Chen yang terluka tertimpa oleh beberapa pebatuan Han Lee pun menghampirinya dan menyelamatkan senior Chen dan ia teringat dengan ciuman yang begitu nikmat di saat itu bersama si Nor Chen beberapa saat kemudian Han Lee membawa nona Chen dan menggendongnya untuk mencari jalan keluar tak selang berapa lama nona Chen pun terbangun dari pingsannya lalu Han Lee menurunkan nona Chen karena nona Chen sudah mulai membaik dan ia juga meminta untuk jalan sendiri di saat nona Chen melihat luka di tangan Han Lee nona Chen pun membalut tangan Han Lee yang terluka dengan sapu tangannya dan ia mengatakan di saat bersama adik-adiknya jika adiknya terluka ketika mereka bermain ia juga yang selalu membalut luka mereka Han Lee pun berterima kasih kepadanya dan melanjutkan perjalanannya beberapa waktu kemudian mereka menemukan jalan keluar di tempat itu sudah tidak jauh lagi dari negara Su dan sudah tidak ada jejak dari aliran iblis mereka pun bergegas pulang menuju ke wilayah tujuh vaksi di tengah perjalanannya Senor Chen mengatakan kepada Han Lee kalau artefak kapal yang Han Lee pakai sangatlah mewah dan bagus bahkan sangat cepat lalu Han Lee hanya menjawab kalau ia hanya beruntung menemukan kapal tersebut agar Senor Chen tidak curiga kepada Han Lee Han Lee pun memberikan pil pelupa ingatan kepada Nona Chen agar Nona Chen melupakan kejadian beberapa hari sebelumnya bersamanya lalu Han Lee menurunkan dan meninggalkan Nona Chen di tempat yang aman dan sudah dekat dari tempat wilayah tujuh vaksi Han Lee pun pergi dan ia akan mempelajari artefak yang baru ia dapatkan di dalam tambang sebelumnya satu tahun kemudian prajurit dari aliran iblis sedang diserang oleh binatang jiwa Han Lee ia pun dibuat mainan oleh boneka jiwa Han Lee tak selang berapa lama prajurit itu pun masuk perangkap Han Lee lalu Han Lee hanya mengambil batu kondensansi untuk dikumpulkan ketetuanya ia pun pergi dan meninggalkannya Han Lee pun juga sudah berada di ranah pembangunan tahap menengah fondasi ia berkata kenapa akhir-akhir ini aliran iblis mengirim bawahnya yang tidak berguna lalu Han Lee pun pergi menuju ke dataran Jiangwu di wilayah tujuh faksi untuk tidak mencolok kepada rekan-rekannya Han Lee pun menggunakan artefak daun biasa untuk terbang di perjalanannya Han Lee bertemu dengan senior Chen disana dan dua seniornya yang songong mereka adalah adik suai dan senior Wang yang baru dari ranah tahap pembangunan awal fondasi mereka mengatakan kalau Han Lee adalah kultifator malang dan sampah tidak berguna karena sangat miskin dan ia mengatakan kalau ia bisa mengalahkan Han Lee dengan satu pukulan saja padahal Han Lee hanya menyamar agar tidak mencolok dari mereka semua Han Lee pun tahu kalau sudah satu tahun berlalu sepertinya pil pelupa yang diberikan untuk Nonat Chen sebelumnya berhasil tersampainya di sana si Noor Chen memberikan topeng milik aliran iblis yang ia dapat kepada tetua Chen dan akan ditukarkan dengan slip geo kontribusi di saat bersamaan Han Lee dibanggil oleh tetua Chen lalu ia memberikan topeng kondensasi milik aliran iblis dan mereka pun semua terkejut dalam tiga hari Han Lee bisa mendapatkan enam topeng milik aliran iblis di tahap pembangunan fondasi tetua Chen pun memberikan slip geo kontribusi kepada Han Lee tetua Chen juga memerintahkan Han Lee untuk mengambil batu roh di perpustakaan sebagai hadiah Han Lee pun berpamitan kepada tetua Chen di saat bersamaan Senor Chen sedikit ingat dengan Han Lee ia pun langsung memanggilnya dan ia sudah begitu lama tidak bertemu dengan Han Lee dan basis kultivasi Han Lee semakin meningkat ia pun memberikan selamat kepada Han Lee karena menangkap kultivator iblis tahap menengah pembangunan fondasi Han Lee pun menjawab kalau ia hanya beruntung namun kedua senior yang songong tapi lemah itu berkata kepada Han Lee tampaknya Han Lee baru pertama kali menangkap kultivator iblis dan mereka mengaku sudah dua kali membunuh kultivator iblis tahap pembangunan fondasi Han Lee pun hanya memberikan selamat kepada kedua senior dan pergi meninggalkan mereka di saat mereka mengejek guru Han Lee senior Chen memperingatkan kepada mereka untuk tidak memprovokasi para juniornya tetua Chen juga sangat marah kepada kedua senior yang songong itu dan melempar slip giyok mereka lalu mereka merasa cemburu kenapa tetua Chen sangat baik kepada Han Lee dan selalu bersikap tegas kepada dirinya tetua Chen pun menjelaskan kepadanya kalau Han Lee sudah ketujuh belas kalinya membunuh kultivator iblis tahap pembangunan fondasi kontribusinya sangat besar dibandingkan dengan kedua cecunguk yang ada di depannya seketika kedua cecunguk itu pun terdiam tetua Chen juga memberitahu kepada senior Chen untuk mendekati Han Lee yang masa depannya sangat menjanjikan dan orang yang selalu rendah hati masa depannya tidak terbatas dan menurut tetua Chen Han Lee tidak sebanding dengan kedua sampah yang hanya mengandalkan latar belakang keluarganya kita kembali ke Han Lee di saat Han Lee memasuki perkemahannya di sana ada teman seperguruannya yaitu Song Meng ia berada di tahap pembangunan fondasi menengah ia langsung menyerang ke arah Han Lee namun Han Lee dengan mudah mengalahkannya karena ia sudah menekan auranya tapi Han Lee masih bisa menemukan dirinya dan kedatangannya karena gurunya memintanya untuk membangil Han Lee Han Lee pun merasa bingung kenapa gurunya pergi ke dataran Chiang Wu lalu Song Meng mengatakan bukan hanya gurunya bahkan senior Liu adik Wu dan adik Zhong pun datang Han Lee tahu kalau kedatangan murid inti tampaknya perang akan semakin sengit dan dia harus membuat rencana lebih awal di sana Han Lee juga bertemu dengan beberapa seniornya yaitu Wu mencuri meminta adik Wu untuk memberi salam kepada Han Lee karena ia jarang bertemu Wu Suan pun memberi salam kepada Han Lee dengan tatapan dingin lalu pergi begitu saja Nona Zhong pun menjelaskan itu semua karena masalah dengan Nona Dong Suan Han Lee pun teringat dengan Nona Dong Suan di saat mereka bersama pergi ke benteng keluarga Yan lalu Han Lee menanyakan kepada seniornya kepada Nona Dong Suan Nona Zhong pun tidak memberitahu karena dilarang oleh baby Hong Fu dan karena Han Lee pernah meninggalkan Nona Dong Suan tanpa kabar Han Lee pun menjelaskan kepadanya kalau ia dan Nona Dong Suan pernah pergi melakukan misi bersama lalu Han Lee berkata kepada seniornya kenapa guru memanggil Han Lee senior Liu Qing pun menjawab kalau guru tidak menjelaskannya dan gurunya seharusnya berada di gunung Suanyu Han Lee pun langsung berpamitan dan akan menemui gurunya sesampainya di sana guru Li sedang berselisih dengan paman Wang Yu tentang kontribusi benda pusaka di saat bersamaan Han Lee teringat kalau guru Wang Yu adalah penjaga toko gedung ribuan pusaka dan di saat Han Lee membeli barang-barang kepadanya dan menukar dengan tanaman langkah seribu tahunnya Han Lee menggunakan topeng dan mengganti nama dengan nama Li Fei Yu dan seharusnya guru Wang Yu tidak mengenali Han Lee Han Lee pun memberi hormat kepada bibi Hong Fu di sisi lain Nona Dong Xuan sedang bertarung melawan kultifator aliran iblis ia pun dengan mudah mengalahkan kedua kultifator itu ia pun teringat dengan Han Lee kenapa Han Lee tidak menemani dirinya dan ia belum sempat bertemu dengan Han Lee Nona Dong Xuan juga teringat satu tahun yang lalu disaatnya meminta tolong kepada gurunya untuk menyelamatkan Han Lee yang sedang bertarung melawan Wang Chan dari aliran iblis BB Dong Wu pun menjelaskan kepadanya kalau Paman Lee menerima surat dari Han Lee bahwa Han Lee berhasil melarikan diri dengan aman di saat melawan Wang Chan dari aliran iblis Nona Dong Xuan pun merasa senang karena Han Lee bisa selamat dan dia tahu kalau Han Lee mempunyai beberapa keterampilan namun BB Dong Fu mengatakan kepadanya untuk melupakan Han Lee dan jangan sampai timbul iblis hati dan menguburkan hati taoisme dan ia baru tahu kalau selama ini Han Lee tidak peduli dengannya dan sia-sia kalau selama ini ia mengkhawatirkan Han Lee di saat bersamaan ia melihat Wang Chan pemimpin aliran iblis dan pasukannya di sana ia pun akan segera melaporkan keberadaan aliran iblis kepada gurunya namun Wang Chan tahu keberadaan Nona Dong Suan dan ia pun dengan mudah menangkapnya dengan kekuatan iblisnya Wang Chan pun sangat senang karena bertemu lagi dengan Nona Dong Suan ia pun menangkap dan menyandara Nona Dong Suan kita kembali ke perkemahan wilayah 7 faksi Wu Suan menerima surat dari pasukan garis depan ia pun langsung beritahu kepada Bibi Hong Fu Bibi Hong Fu pun sangat terkejut karena Nona Dong Suan sedang dalam bahaya dan kabar dari murid garis depan kalau Nona Suan pergi menjalinap keluar kemudian ditemukan pasukan aliran iblis ia pun sangat marah dan akan pergi mencari keberadaan Nona Suan Paman Li pun sangat khawatir dengan Bibi Hong Fu walaupun Bibi Hong Fu mempunyai bakat terbaik tapi tidak sengaja memprovokasi iblis Tuan Yun Lu lagi lalu Paman Wang Yu pun berpamitan dan Han Li dengan cepat mewakili gurunya mengantarkannya ia pun memberikan token VIP dari gedung ribuan pusakanya kepada Han Li Han Li pun menerimanya dan berterima kasih kepadanya dan ia membisikkan kepada Han Li kalau Han Li menemukan bahan obat seribu tahun lagi ia meminta Han Li untuk membawanya kepadanya Paman Wang Yu juga tidak menyangka kalau Han Li tidak terlihat beberapa tahun ia sudah mencapai ranah tahap pembangunan fondasi menengah Han Li pun tidak menyangka kalau Paman Wang Yu adalah seorang master tersembunyi dan dari eliran iblis Nona Dong Suan meminta kepada Wang Chan untuk membunuhnya saja daripada ditangkap olehnya namun Wang Chan mengatakan kalau itu salah paham karena takutnya Nona Dong Suan adalah sepupunya Nona Dong Suan berkata kepada Wang Chan untuk melepaskan dirinya karena gurunya adalah kultifator tahap formasi inti di lembah mapel kuning yaitu Dewi Hong Fu dan jika tidak gurunya akan marah Wang Chan pun mengambil liontin milik Dong Suan dan menjelaskan kalau gurunya memakaikan liontin kepada Nona Dong dapat dilihat bahwa masih ada yang membekas di hatinya dan kemungkinan itu semua karena Pak Tua Yun Lu lalu Wang Chan akan membawa Nona Dong Suan ke kediaman Pak Tua Yun Lu Wang Chan tahu kalau Nona Dong Suan terlahir dengan tubuh persona dan liontin itu pasti berhubungan dengan sekte akasia dan Wang Chan akan memperkenalkan Nona Dong Suan kepada Pak Tua Yun Lu dan dari sekte tira bulan juniornya melapor kalau kapalnya akan tiba di dataran jinggu setengah hari lagi ia juga melapor kalau ia masih belum ada kabar dari paman Suan Yu Nona Nanggong pun mengerti dan meminta bawa hanya untuk turun dan bersitirahat kita kembali ke Han Li Guru Li menjelaskan kepada Han Li kalau ia dulu pernah diselamatkan oleh orang biasa di saat ia terpuruk dan ia sudah berjanji akan melindungi orang tersebut dan keluarganya selama sisa hidupnya dan sekarang sudah generasi keempat ia meminta Han Li untuk pergi ke kediamannya dan menjaganya karena aliran iblis melibatkan orang biasa dan akan memusnahkan orang biasa Guru Li khawatir kalau target mereka selanjutnya adalah negara Su ia meminta Han Li untuk melakukan perjalanan ke ibu kota jika aliran iblis menyerang dunia manusia ia harap Han Li dapat melindungi keluarga yang pernah menyelamatkan dirinya dengan baik Han Li pun sangat senang karena ini adalah kesempatan bagus untuk pergi dan menjauh dari perkemahan tujuh vaksi lalu gurunya berkata kepada Han Li kalau temannya dari sektor tirae bulan baru-baru ini mengirim timnya untuk melakukan tugas di sekitar ibu kota dan ia meminta Han Li untuk ikut dengan mereka karena kebetulan satu arah ia meminta Han Li untuk menumpang kapal mereka untuk menghindari perhatian orang lain Han Li pun berpamitan dan akan segera berangkat di saat Han Li bersiap-siap untuk pergi senior Chen datang menghampirinya ia berkata kepada Han Li pernahkah ia mendengar tentang keluarga Chen nya seketika Han Li pun terdiam di waktu bersamaan ketua sekte tirae bulan telah sampai keperkemahan tujuh sekte ia pun disambung dengan ramah di saat Han Li diminta bergabung dengan tim senior Chen untuk mencari tentang keluarganya Han Li pun menolak dan mengembalikan batu roh yang akan diberikan kepada Han Li di saat itu juga ia melihat Nona Nanggong Wang di sana seketika Han Li pun terkejut kenapa Nona Nanggong Wang ada di sana senior Chen pun tahu kalau Nona Nanggong adalah penguji akar seperti Han Li dan Nona Chen di konferensi kultifator beberapa tahun yang lalu di saat Han Li mengembalikan batu roh kepada senior Chen Nona Nanggong Wang pun tahu dan ia berpura-pura cuek kepada Han Li lalu Han Li pun berpamitan kepada senior Chen karena ada tugas dari gurunya beberapa waktu kemudian di saat kapal dari sek detirei bulan kembali Han Li ikut menumpang ke ibu kota dan di sana ia satu kapal bersama Nona Nanggong Wan Nona Nanggong Wan pun selalu teringat dengan Han Li dan ia juga teringat dengan Han Li di saat Han Li menolongnya di tanah terlarang Sueci di sana ia juga pernah merasakan sebuah kenikmatan dunia yang begitu bikin ketagihan bersama Han Li dan ia tidak bisa melupakannya lalu Han Li menggunakan formasi bertahan di pintunya agar tidak ada orang yang mengganggunya dan Han Li akan mencoba membuat pil dengan buku yang baru didapatkan dan buku itu berisi tentang obat awet muda dan tidak bisa menuak ia pun langsung mencoba membuatnya beberapa waktu kemudian Han Li pun sampai di negara Yuan Wu dan ia bergegas pergi dan berpamitan kepada murid Nanggong Wan karena ada tugas penting sebelum pergi Han Li meminta tolong kepadanya untuk memberikan barang untuk Nona Nanggong Wan tak selam berapa lama bahwa Han tersebut pun memberikannya kepada Nona Nanggong ia mengatakan kalau barang yang diberikan adalah pil awet muda seketika Nona Nanggong Wan pun sangat kesal kepada Han Li karena Han Li mengira kalau dirinya sudah tua namun pil pemberian Han Li diterima olehnya ia juga meminta kejadian itu dirahsiakan dan tidak sesampainya di bukota Han Li mampir ke sebuah pelelangan dan ia melelang beberapa pil awet mudanya di sana barang barang langka pun semua ada di pelelangan tersebut di saat pelelangan yang terakhir Han Li tahu kalau itu adalah rumput roh seribu tahun miliknya yang ditukarkan ke gedung Wan Bo saat itu di waktu bersamaan kekecoaan pun terjadi si Yun Xiao ia adalah teman Han Li ahli pembuat formasi seorang dan ia bersedia menukarnya dengan set formasi sihir kelas atas panitia lelang itu pun memberikan rumput roh itu dan menukarnya dengan formasi milik si Yun Xiao di malam harinya di waktu si Yun Xiao pulang ia dihadang oleh beberapa orang dan akan mengambil kembali rumput roh yang didapatkan dari pelelangan lalu Yun Xiao diserang oleh mereka sedikit pertarungan pun terjadi ia pun terluka oleh serangan mereka di saat mereka membunuhnya tiba-tiba Han Li pun datang menolongnya mereka pun hanya dengan satu kali serangan saja dikalahkan oleh Han Li seketika Yun Xiao pun sangat senang karena yang menolongnya ternyata Han Li teman lamanya sesampainya di kediamannya disana ada wanita cantik yang bernama Nona Xin Ru Yin ia adalah kekasih dari Yun Xiao ia sangat senang karena Yun Xiao akhirnya kembali dengan selamat lalu Yun Xiao memperkenalkan Han Li kepadanya Yun Xiao menceritakan kalau dirinya sangat ceroboh untungnya ia diselamatkan oleh Han Li dan ia berjanji kepada Han Li untuk meningkatkan formasi pembalikan lima elemen Han Li tahu kalau Xin Ru Yin adalah seseorang yang selalu dipikirkan oleh Xin Yu saat membuat formasi Nona Ru Yin pun berterima kasih kepada Han Li karena telah menyelamatkan Yun Xiao ia mengatakan kalau formasinya telah disesuaikan beberapa waktu kemudian Nona Ru Yin akan mencoba menyempurnakan formasi teleportasi yang Han Li bawa dan ia tidak menyangka kalau formasi teleportasi kuno yang legendaris itu benar-benar ada ia mengatakan cukup salurkan energi spiritual ke dalam formasi Han Li bisa pepergian sejauh ribuan mil tapi membutuhkan sebuah mantra besar untuk menahan goncangan ruang namun yang melihat ekspresi Han Li mantra besar itu seharusnya tidak jadi masalah untuknya sayangnya formasi itu tidak lengkap sudutnya sudah rusak dan sudah tidak bisa digunakan Han Li berkata apakah Nona Ru Yin dan Yun Xiao bisa memperbaikinya Yun Xiao mengatakan kalau formasi itu sudah tua dan rusak dan membutuhkan banyak bahan kelas atas untuk memperbaikinya juga butuh banyak sekali batu roh Han Li pun ingin mereka memperbaiki dan mengenai biayanya semua akan ditanggung oleh Han Li sebagai imbalannya Han Li masih punya rumput cik kuning seribu tahun untuk mengobati Nona Ru Yin Xiao pun sangat senang karena Nona Ru Yin akhirnya bisa disembuhkan ia pun berterima kasih kepada Han Li dan tidak akan melupakan kebaikan Han Li lalu Nona Ru Yin menjelaskan tentang penyakitnya penyakitnya adalah lantunan naga bawaan sejak lahir meridian secara tertahap akan menyusut saat basis kultivasi meningkat dan sulit untuk diobati dan ia juga sangat beruntung bisa hidup sampai hari ini ia juga mengatakan mengapa harus repot-repot menghancurkan hati Yun Xiao dan menyanyiakan rumput Roh Han Li ia juga tahu kalau pertempuran antara aliran iblis dan tujuh vaksi sedang berkecamuk begitu formasi terungkap pasti menarik banyak perhatian Han Li cukup kuat untuk melindungi diri namun ia dan Xiao begitu lemah Han Li tahu kalau Nonaruyin takut kalau Han Li akan membunuhnya setelah mendapatkan tujuannya dan ia harus menghilangkan keraguannya lalu Han Li berkata kepada mereka kalau situasi saat ini sangat kacau dan pernah terjadi dimana-mana dunia juga tidak akan menunggunya seorang menemukan formasi tersebut dan bermaksud mencari jalan keluar ia juga mengatakan kepada Nonaruyin kalau tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Han Li meminta kepada Nonaruyin untuk jangan menyerah kepada diri sendiri Yun Xiao juga meyakinkan kekasihnya kalau dengan formasi tersebut ia bisa pergi kemana saja ia berkata kepada Han Li kalau ia akan memperbaiki formasi tersebut ia juga meminta kepada Han Li jika formasi tersebut berhasil ia ingin Han Li ikut membawa pergi mereka berdua karena harus menemukan obat untuk menyembuhkan kekasihnya Han Li sangat berterima kasih kepada mereka beberapa waktu kemudian Han Li pun pergi ke ibu kota Han Li tidak menyangka di ibu kota kehidupannya begitu makmur dan tampaknya tujuh vaksi besar tidak mengganggu tempat tersebut hanya sampai kapan ketenangan ibu kota bisa bertahan di sisi lain dari ibu kota ada seorang gadis muda yang bernama Xiao Cui ia berada di tahap pemurnian kitingkat 5 ia sedang berjalan-jalan dengan kakeknya ia bernama Xiao Zen yang berada di tahap pemurnian kitingkat 9 gadis itu berpapasan dengan Han Li dan Han Li tahu kalau gadis itu berada di rana tahap pemurnian Ki tingkat 5 dan kakeknya yang berada di pemurnian Ki tingkat 9 lalu Han Li berkata kepada kakek itu apakah gadis tersebut cucunya karena kakeknya curiga kepada Han Li ia pun mencoba menggunakan teknik ekstasi jiwanya namun Han Li menghadapi hanya dengan senyuman saja kakek Xiao Zen pun langsung meminta maaf karena ia tahu kalau Han Li mempunyai kultivasi yang tinggi daripada dirinya Han Li pun memaafkan dan berkata kalau mantar persembunyian nafasnya cukup menarik lalu Han Li akan pergi dan akan menemunya lagi nah selama berapa lama Han Li sampai di kediaman Kim orang yang Han Li jaga atas perintah gurunya ia pun bertanya kepada orang yang sedang berjaga di sana dan ia adalah manajer Kim Han Li bertanya kepadanya kalau ia mempunyai sesuatu yang sangat penting dan ia ingin bertemu dengan Tuan Kim namun ia mempersulit Han Li karena ia tidak mengenali Han Li ia mengejek Han Li karena perpakaian lusuh ia mengira kalau Han Li ingin memasuki kediaman Kim agar dapat pergi dari gerbang timur ibu kota ke gerbang barat seketika Han Li mengatakan kalau Tuan Kim adalah pamanya dan Han Li mempunyai surat dari tetua di keluarganya ia meminta manajer Kim untuk mengizinkannya manajer Kim pun mengizinkan Han Li karena mengira kalau Tuan Kim adalah pamanya ia pun langsung melapor kepada Tuan Kim di saat ia melapor disana ada wanita yang bernama Nyonya Kim dan Tuan muda Kim ia tidak percaya kepada Han Li dan mengira kalau Han Li pengemis yang ingin cari makan dan minum lalu Nyonya Kim meminta manajer Kim untuk memperhatikan Han Li dari luar ruangan belajar kalau ada sesuatu ia harus cepat-cepat melapor dan dari ruang tamu Han Li bertemu dengan Tuan Kim Yan ia memberi hormat kepada Han Li karena ia tahu kalau Han Li adalah seorang motivator yang diminta menjaganya oleh gurunya ia berkata kalau sebelum kematian ayahnya ayahnya memberi pesan kepadanya ketika keluarga Kim menghadapi bencana kepunahan Tuan Li Yan yaitu guru Han Li pasti akan membantu ia menanyakan kedatangan Han Li apakah juga untuk hal tersebut lalu Han Li berkata kalau hal ini melibatkan rahasia dunia kutifasi dan meminta Tuan Kim untuk tidak bertanya lagi kedatangan Han Li adalah permintaan gurunya untuk melindungi keluarganya dan melewati bencana ia pun sangat tergantung kepada Han Li Han Li pun berkata kalau ia akan melakukan yang terbaik karena nyonya Kim dan yang lainnya sedang menguping Han Li dan Tuan Kim berpura-pura kalau Han Li adalah keponakannya dan Tuan mudah Kim mengira kalau Han Li ingin meminta warisan lalu Han Li berjalan-jalan ke taman ditemani oleh manajer Kim dan tujuan manajer Kim mengikuti Han Li adalah untuk mencari tahu latar belakang Han Li siang pun berganti malam di sisi lain kakek Xiao Zhan dan cucunya sedang berjalan untuk pulang dan ia tiba-tiba dihadang oleh monster iblis di sana kakeknya pun meminta cucunya yaitu Nonas Chui untuk pergi sementara kakeknya ingin mencoba melawannya sedikit pertarungan pun terjadi namun kakek Zhan ditekan habis-habisan oleh monster iblis tersebut di saat bersamaan cucunya yaitu Nonas Chui bersembunyi di sana dengan tekniknya kakek Zhan masih bisa sedikit melawannya akan tetapi ia terkena serangannya dan membuat ia terberdaya dan pingsan lalu monster iblis itu membawa kakek Zhan ke sebuah tempat gadis itu hanya terdiam melihat kakeknya dibawa olehnya di keesokan harinya Han Li merasakan kalau aura kakek Zhan menghilang tapi jejak spiritualnya masih ada dan kemungkinan kejadiannya belum lama dan ia tahu kejadian di mana kakek Zhan bertarung lawannya adalah di tahap pemurnian ki tahap penyempurnaan Han Li pun mampir ke sebuah kedai menikmati secangkir kopi di sana Han Li juga melihat ada beberapa kultifator yang sedang berjalan-jalan di ibu kota mereka adalah lima bersaudara dan di sana ada yang sibuk dengan ayamnya yang lepas ia adalah saudara ketiga mengsan yang berada di tahap pemurnian ki tingkat 10 ada yang sedang menolong seseorang ia adalah saudara keempat mengsan yang berada di tahap pemurnian ki tingkat 10 dan saudara kedua mengsan yang berada di tahap pemurnian ki tingkat 11 namun manusia biasa takut kepadanya karena tampilannya lalu di sana ada juga saudara tetua mengsan yang berada di tahap pemurnian ki tahap penyempurnaan ia berkata kepada saudara-saudaranya untuk jangan menunjukkan identitasnya di depan manusia fana dari kejauhan Hanli masih memperhatikan kultifator bersaudara itu Hanli juga mengatakan kalau mereka sangat berhati-hati karena di saat bicara mereka menggunakan teknik kedap suara saudara tetua mengatakan kalau ia tidak tahu kultifator mana yang menderita kali ini lalu saudara kedua berkata kalau saudara tetua mengenal senior dari sekte King Yu dan ia ingin meminta bantuan kepadanya namun saudara tertuan berkata kalau tujuh faksi selalu berada di atas enam sekte dari aliran ibis juga menyerang bertubi-tubi dan mereka tidak bisa melindungi diri sendiri Hanli pun mendengarkan semua percakapan mereka mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut Hanli baru tahu kalau ibu kota itu jauh dari kesan damai seperti setelang berapa lama tiba-tiba gadis yang bernama Nona Cui datang menghampiri Hanli dengan menggunakan teknik menyembunyi aura ia berkata kepada Hanli untuk menyelamatkan kakeknya lalu Hanli mengobrol dengannya menggunakan teknik kedap suara agar tidak terdengar oleh orang lain Nona Cui mengatakan kalau akhir-akhir ini banyak praktisi bebas yang menghilang Nona Cui memberikan sebuah buku latihan unik kepada Hanli awalnya kakeknya ingin menukarnya dengan pil milik Hanli Hanli berkata kepadanya apakah Nona Cui tidak takut kalau Hanli akan merebut buku latihan uniknya dan tidak membantunya Nona Cui pun mengatakan kalau ia hanya bisa bertaruh Hanli sangat kagum kepadanya karena Nona Cui sudah mencapai pemurnian kitingkat 5 di usia yang sangat muda hatinya sangat baik juga bibit yang bagus Nona Cui pun mohon kepada Hanli untuk menyelamatkan kakeknya karena Hanli telah menerima buku latihannya maka Hanli harus membantunya tapi Hanli tidak berjanji kalau ia bisa menemukan kakeknya dalam waktu dekat Nona Cui berterima kasih kepada Hanli dan akan menunggu kabar dari Hanli selama berapa lama Hanli tahu kalau buku milik Nona Cui adalah buku teknik menyembunyi aura di malam harinya dari kediaman Raja Sin Hanli dan Tuan Kin menghadiri undangan Pangeran Sin sesampainya disana Tuan Kin bertemu dengan manajer dari Pangeran Sin yaitu Tuan Wang Yi dari Lan Zhao lalu Tuan Kin memperkenalkan Hanli kepadanya ia pun menyebut Hanli dengan baik Tuan Muda Kin juga berkata kalau manajer Wang Yi terlalu murah hati dan semua orang tahu kalau manajer Wang sangat tenar dengan sekte lima warna dari Lan Zhao semua tamu undangan pun dipersilahkan masuk oleh manajer Wang seketika Hanli tahu kalau sekte lima warna dari Lan Zhao ternyata kehancuran keluarga Mo itu ulahnya ia teringat dengan perkataan Nonamo kalau sekte lima warna lah yang menghancurkan ayahnya dan mereka berlindung pada kediaman dan semua tamu undangan pun masuk untuk merayakan kesembuhan Rajasin Rajasin sangat senang kalau ia sudah sebut dari penyakitnya yang serius lalu para tamu undangan pun mengucapkan atas kesembuhan Rajasin Rajasin berterima kasih atas ucapan semuanya ia berkata kalau ia juga secara khusus mengundang talenta muda dari setiap keluarga bangsawan dan semua itu menjadi peluang besar untuk para tamu undangan manajer dan ia adalah kultifator bebas yang bernama Tuan Wu Shansing ia juga yang telah menyembuhkan penyakit Rajasin semua orang disana pun sangat senang dan akan mencoba mendaftarkan diri sebagai muridnya lalu Hanli tahu kalau Tuan Wu hanya berada di ranah tahap pemurangi tingkat 5 Hanli merasa heran kenapa Tuan Wu bisa membuat formasi besar seperti itu padahal Tuan Wu hanya berada di pemurnian Ki tingkat 5 orang-orang disana pun mencoba untuk maju dan mendaftar diri sebagai muridnya Tuan Wu pun mengecek akar spiritual mereka terlebih dahulu beberapa murid pun gagal karena tidak mempunyai akar spiritual dan hanya satu orang saja yang berhasil menjadi muridnya di sisi lain Nonamo berubah tampilan dan menyamar menjadi pelayan di kediaman Rajasin lalu Nonamo membentuti manajer Wang yang bertemu dengan pangeran kecil yaitu anak dari Rajasin manajer Wang berkata kepadanya kalau gurunya yaitu Tuan Wu sedang bermurah hati memilih murid di aula depan ia juga tidak tahu apa ada yang memiliki akar jiwa lalu manajer Wang mengatakan kalau pangeran kecil telah membuat kebisingan semalam pangeran kecil pun menjawab kalau ia telah menangkap pak tua tapi cucunya telah kabur dan tidak bisa mengejarnya ia penasaran metode apa yang menyembunyikan nafasnya sangat dalam namun manajer Wang mengatakan kalau metode kultivasi yang pangeran kecil latih diturunkan langsung oleh ketuanya dan yang paling bahaya dapat memengaruhi temperamenya mereka pun sangat senang dan tertawa di saat bersamaan Nonamo bertemu dengan Hanli Nonamo terkejut kenapa Hanli ada di sana lalu Hanli berkata kenapa penampilannya berbeda ia tahu kalau Nonamo menyamar menjadi pelayan manajer Wang Nonamo menyeleskan kalau manajer Wang adalah ketua sektor lima warna Lanzau dan sekaligus teman dekat ayahnya tapi saat ayahnya menghilang manajer Wang menargetkan keluarga Mo kemudian menghancurkan kediaman keluarga Mo dan juga ibunya Nonamo sudah lama mencarinya dan ia terpaksa mengubah penampilannya agar bisa menyelinap hanya untuk mencari kesempatan membunuh bajingan itu dan membalaskan dendam semua orang Hanli pun mengatakan kalau manajer Wang itu sangat berbahaya dan bukan sesuatu yang bisa Nonamo tangani karena manajer Wang adalah seorang kultifator seketika Nonamo pun merasa putus asa kenapa begitu banyak kultifator abadi di dunia ini yang bertemu dengannya Hanli pun mencoba menenangkan dirinya dan ia mengatakan kalau ia ikut berduka cita atas semua yang telah terjadi dengan keluarganya tapi manajer Wang mungkin berkaitan dengan aliran iblis atau sesuatu yang lebih besar jika Nonamo terlibat tidak ada jaminan untuk selamat Hanli juga meminta kepada Nonamo untuk jangan bertindak ke gabah kembalilah sesepat mungkin dan jangan balik lagi lalu Nonamo tidak menyangka akan bertemu dengan Hanli lagi karena saat mereka berpisah di benteng keluarga Yan sebelumnya Hanli tidak mengatakan apa-apa tapi Nonamo tahu kalau manusia fana sepertinya yang tidak bisa berkultivasi tidak mungkin bisa berdiri bersamanya jadi cinta dan kebencian akan merubah menjadi bayangan dan akhirnya menjadi kehampaan dia juga mengatakan kalau beberapa tahun ini Hanli tidak berubah sama sekali ia pun memeluk Hanli dan mengatakan untuk jangan khawatir kepadanya karena Nonamo tidak akan melawan manajer Wang secara langsung ia akan melakukan seperti yang diajarkan ayahnya buat rencana kemudian bertindak lalu membunuhnya ia pun berterima kasih kepada Hanli karena telah memberikan buku medis juga pil ia juga sangat terima kasih karena telah menyelamatkannya berkali-kali dan sudah hadir di kehidupannya yang sekarang tidak berarti lagi Hanli pun sangat sedih mendengarnya lalu Hanli memberikan sebuah run untuk Nonamo ia menjelaskan kalau situasi kritis run tersebut aktif dengan sendirinya dan dapat menahan serangan dari praktisi pemurnian Ki namun Hanli berharap kalau Nonamo tidak akan pernah menggunakannya Nonamo pun berpamitan dan meninggalkan Hanli tak selang berapa lama Hanli kembali ke pesta Rajasin disana pangeran kecil juga datang untuk bertemu dengan ayahnya yaitu Rajasin lalu Rajasin berkata sayangnya hanya ada satu orang yang terpilih untuk menjadi murid dan disukai oleh master praktisi bagaimanapun itu adalah kesempatan dalam hidup mereka berdua mereka semua pun bersulang untuk merayakan kultifator masa depan di malam harinya di saat kultifator itu sedang beristirahat tiba-tiba Hanli pun menemuinya Tuan Bu tahu kalau Hanli mempunyai kultifasi jauh lebih tinggi daripada dirinya ia pun sangat ketakutan kepada Hanli dan memberi hormat kepadanya lalu Hanli berkata kalau apa yang telah terjadi pada dirinya Tuan Wulah yang bersalah Tuan Bu mengatakan kalau dirinya adalah kultifator bebas dan hanya serakah karena beberapa hadiah dari manusia Fana salah tidak salah Hanli yang akan memutuskan dirinya Hanli mengatakan siapa nama dan gurunya serta teknik pengendalian api yang digunakan oleh di aula depan ia pun menjawab kalau dirinya bernama Wui Shansing seorang kultifator bebas tanpa sektor dan pengendalian api itu berasal dari latihannya sendiri ia mengaku kalau itu adalah trik untuk menipu manusia Fana itu ia juga akan memberikan teknik pengendalian api itu kepada Hanli lalu Hanli berkata kalau ia juga bukan orang yang suka memanfaatkan orang lain Hanli akan menukarkan buku teknik tersebut dengan beberapa pil miliknya untuk sumber pelatihan Tuan Wu Hanli pun memberikan dua botol pil naga kuning yang sangat bermanfaat untuk praktisi di bawah tahap pemurnian Hanli juga menjelaskan kalau ada satu hal lagi untuk diselesaikan selama ia bisa menyelesaikannya gunung binatang rohnya akan memberi hadiah Hanli mengatakan kalau murid Tuan Wu dan manajer Wang Hanli curiga mereka bersongkol dengan aliran iblis Hanli meminta Tuan Wu untuk memantau mereka untuknya Tuan Wu pun bersedia menjalankan perintahan Hanli beberapa waktu kemudian dari kediaman Tuan Hanli merasa gelisah kenapa sudah beberapa hari ini belum ada kabar dari Tuan Wu lalu Hanli meluarkan mutiara pendeteksi cahaya ungu dan senjata sihir pelindungan itu adalah senjata yang ditanamkan kepada Tuan Wu pada hari itu dan dia tahu kalau ada yang terjadi sesuatu dengan Tuan Wu Hanli pun bergegas mencari tahu keberdan Tuan Wu ia menggunakan mutiara pendeteksi untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Tuan Wu dan Hanli tahu kalau Tuan Wu mati oleh seseorang lalu Hanli membakar jasa Tuan Wu penghormatan yang terakhir kalinya Hanli pun pergi dan meninggalkan tempat tersebut di sisi lain praktisi lima saudara mengsan sedang mengintai Hanli dan ia keluar karena ia tahu kalau Hanli sudah pergi dari tempat tersebut mereka pun sangat ketakutan kenapa hanya mengubur seseorang tapi harus bertemu praktisi pembangunan fondasi seperti Hanli di saat mereka menghampiri mayat Tuan Wu seketika Hanli pun datang kembali untuk menemuinya tanpa basa-basi mereka langsung menyerang Hanli secara bersamaan Hanli pun dengan mudah melumukkan mereka satu persatu lalu Hanli berkata kalau mereka saudara yang sangat peduli satu sama lain Hanli pun menangkap mereka dan mengantungnya ke sebuah pohon untuk diintegrasi lima saudara mengsan itu pun mengatakan kepada Hanli kalau ia adalah lima saudara mengsan yang paling setia lalu Hanli menghitung mereka dan mereka hanya berempat tapi kenapa mereka mengatakan kalau ia adalah berlima saudara lalu saudara tertua mengatakan kalau saudara kelima belum ketemu jadi sementara dikosongkan dan saudara kelima harus tampan dan sopan agar bisa menjadi saudara kelimanya Hanli pun berkata kepada mereka kenapa keempat saudara mengsan dipaksa oleh orang itu dan jika tidak mendengarkannya maka akan mati empat saudara itu juga mengatakan kalau yang menyuruhnya adalah sekte aliran jahat dan mereka telah memikat dan menculik praktisi di seluruh negeri selama bertahun-tahun yaitu praktisi lepas setelah lalu saudara tetua mereka mengatakan kalau ia hanya melakukan tugas dan tidak pernah membunuh siapapun saudara tetua memohon kepada Hanli untuk membantu mencabut dan melepaskan larangan yang ada di tubuhnya jika Hanli membantunya lima saudara mengsanya akan mengambil resiko untuk membantu Hanli dan memusnahkan sekte aliran jahat itu menegakkan keadilan dan tidak takut mati selama berapa lama Hanli pun menghapus semua larangan yang ada dalam tubuh saudara mengsan lalu Hanli juga akan mengirimkan surat kepada gurunya untuk mendatangkan bala bantuan jika terjadi apa-apa dengannya mereka pun berterima kasih kepada Hanli karena telah menghapus larangan kutukan darah kelima saudara mengsan lalu mereka mengatakan kalau lima saudara yang sangat setia jika kelak Hanli mempunyai perintah ia siap melewati berbagai bahaya Hanli pun berpikir kalau kebencian Nonamo juga masalah membantu gadis kecil yaitu Nonacui untuk menemukan kakeknya lalu Hanli memberikan perintah kepada lima saudara untuk membantunya mereka pun menjalankan rencana pertamanya beberapa batu kemudian dari kediaman Raja Sin Nonamo mendatangkan informasi dari temannya lalu ia menemukan markas dari sekte jahat lalu ia pun memberikan kepada Hanli lewat burung merpatinya ia mengatakan kalau ia bisa membantu Hanli dan dari kediaman Tuan Kin Hanli menerima surat tersebut Hanli tahu kalau itu sangat berbahaya bagi Nonamo tapi ini membuktikan apa yang dikatakan lima saudara mengsan kalau markas sekte iblis jahat ada di tempat itu Hanli pun langsung bertindak ke markas tersebut bersama lima saudara mengsan untuk menyelamatkan para praktisi bebas yang ditangkap oleh mereka mereka pun melepaskan semua praktisi lepas yang ditangkapnya praktisi kakek Zen pun sangat berterima kasih kepada Hanli dan temannya akhirnya ia bebas dan bisa berkumpul bersama cucunya kembali di sisi lain orang dari sekte iblis jahat pun tahu kalau itu semua ulah dari lima saudara mengsan dan ia akan segera membunuh mereka semua dan dari dalam hutan lima saudara melapor kepada Hanli ia mengatakan semua poster depan mereka sudah dihancurkan olehnya dan para praktisi yang selamat sangat berterima kasih kepada Hanli namun Hanli tahu kalau dua orang yang paling penting dari sekte iblis jahat masih belum muncul lalu kelima saudara mengsan pun pergi ke merkas besar Hanli pun tahu kalau masker tersebut dilindungi oleh sebuah formasi roh bumi jadi Hanli mencoba menghancurkan formasi tersebut dengan kekuatannya seketika formasi roh bumi itu pun hancur oleh Hanli tak selama berapa lama ketika praktisi dari sekte iblis jahat pun datang dan mereka dikutai oleh Tuan Tilu ia mengatakan kalau Hanli benar-benar tidak bersembunyi jika lalu Tuan Wang berkata kepada Tuan Tilu kalau Hanli adalah orang yang akhir-akhir ini membuat masalah mereka pun akan menangkap Hanli dan lima saudara mengsan hidup-hidup seketika para pengawalnya datang dan membawa formasi untuk menangkapnya dan formasi itu adalah formasi angin hitam kelima saudara itu pun mencoba menghancurkan formasi tersebut namun mereka tak berdaya dan hanya membuatnya terluka lalu Hanli meminta mereka untuk beristirahat serlebih dahulu dan ia akan mencoba menghancurkan formasi tersebut di saat ia akan mencoba menghancurkannya tiba-tiba Tuan Tilu menyerang Hanli dengan kekuatannya Hanli pun langsung mengontornya dan menghancurkan formasi tersebut satu persatu penjaga formasi itu pun dilumpuhkan oleh Hanli Tuan Tilu pun tidak tinggal diam ia langsung menyerang ke arah Hanli kembali pertarungan pun tak terhindarkan keduanya menyerang dengan kekuatannya masing-masing namun Hanli berhasil menghancurkan formasi itu terlebih dahulu Tuan Tilu berkata kalau Hanli ternyata sudah berada di tahap menengah pembangunan fondasi dan ia akan menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Hanli lalu Tuan Tilu berkultivasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan kekuatannya ia pun masuk ke dalam kepompong pelindung diri untuk berkultivasi dan pasukan yang lainnya akan menyerang Hanli untuk mengulur waktu Hanli pun meminta lima saudara untuk membantunya dan Hanli akan mencoba mengejutkan kepompong Tuan Tilu sekitika pangeran kecil dan Tuan Wang pun berubah menjadi monster iblis dan langsung menyerang ke arah lima saudara mengsan lima saudara mengsan pun sedikit kewalahan di saat menyerang ke arah kepompong Tuan Tilu namun semua serangannya tidak mempan sama sekali karena canggang tersebut terlalu keras dan butuh waktu untuk menghancurkannya kemudian Hanli menggunakan lonceng langitnya untuk menahannya dan ia akan bertarung dengan manajer Wang dan pangeran kecil yang berubah menjadi bentuk iblis terlebih dahulu lalu pangeran kecil berkata kalau ia adalah putra dari Raja Sin 7 vaksi menetapkan aturan tidak memperbolehkan menyerang keluarga kerajaan biasa dan meminta Hanli untuk jangan melanggarnya namun Hanli mengatakan kalau ia tidak ada hubungannya dengan 7 vaksi Hanli pun tahu kalau basis kedua praktisi itu meningkat tajam setelah energi jahat memasuki tubuhnya kekuatannya sebanding dengan tahap awal pembangunan fondasi Hanli pun langsung menyerang mereka dengan rannya lalu manajer Wang memilih kabur dari serangan Hanli Hanli tidak tinggal diam ia pun langsung mengejarnya sambil menyerang ke arah manajer Wang ia pun terpetal dan terjatuh oleh serangan Hanli manajer Wang pun berkata kepada Hanli kalau ia mengaku salah dan ia tidak punya keluhan kepada Hanli hanya ia ingin hidup saja lalu Hanli mencoba berkata kepadanya apakah Tuan Wang dari Lanzau dan mengenal dengan Tuan Mojuren Tuan Wang menjelaskan kalau dirinya mempunyai hubungan dekat dengan Tuan Mojuren ia menceritakan kalau pada saat itu Tuan mau mencari jalan keabadian di mana-mana dan Tuan Wang diam-diam sangat iri kepadanya tidak menyangka secara kebetulan Tuan Wang lah yang melangkah ke jalan keabadian Tuan mau berakhir dengan mengenaskan Hanli pun mengatakan kenapa Tuan Wang mengirim orang untuk membunuh keluarga Mojuren mengatakan siapa suruh keluarga Mojuren lebih terkenal darinya beraninya manusia fana melampaui dirinya jika membunuhnya juga tidak masalah Hanli pun teringat perkataan nona Mojuren kembali kalau Tuan Wang lah yang menghancurkan kediaman Mojuren membunuh ibunya tanpa basa-basi Hanli mengatakan kalau Tuan Wang hijaunya dan langsung menusuknya berkali-kali ke tubuhnya ia pun seketika hancur lebur dan mati oleh Hanli lalu Hanli kembali untuk menemui lima saudara yang sedang menahan serangan pangeran kecil sesampainya di sana Hanli langsung menyerangnya dengan sebuah formasi dan melumpuhkannya dengan segelnya dan ia meminta kepada lima saudara mengsan untuk menjaganya karena pangeran kecil harus tetap hidup di saat bersamaan Tuan Tilu sudah berubah menjadi sesosok monster iblis jahat lonceng surgabi milik Hanli pun seketika dihancurkan olehnya serangan Hanli pun tidak ada yang bisa menembusnya seketika iblis Tilu menyerang ke arah Hanli berkali-kali Hanli mencoba menggunakan langkah kilatnya dan menyerang dengan boneka jiwanya namun semua itu juga tidak bisa menembusnya teknik pedang raksasa pun dikeluarkan oleh Hanli akan tetapi pedang raksasa Hanli pun dengan mudah dihancurkan olehnya Hanli tahu kalau kulit monster itu terlalu keras senjata biasa tidak bisa melukainya sama sekali lalu Hanli meminta kepada kelima saudara mengsan itu untuk menahannya sebentar dan ia akan mencoba menggunakan formasinya namun monster itu tidak membiarkan Hanli menggunakannya ia pun langsung menyerang karena Hanli kembali kelima saudara itu pun mencoba menahan serangan dari monster tersebut agar Hanli bisa menggunakan run untuk menyerangnya namun mereka sangat mudah dikalahkan mereka pun semua terluka tapi mereka tidak menyerah ia mencoba sekuat tenaga untuk menahannya agar Hanli bisa menggunakan teknik run nya dan di saat mereka sudah tidak tahan lagi Hanli berhasil menggunakan run persegi surgawinya ia pun langsung menyerang ke arah monster itu dengan rannya monster itu pun masih bisa menahan serangan Hanli untuk beberapa saat namun serangan Hanli menyerang secara bertubi-tubi yang membuat monster iblis itu terpental dan berhasil dikalahkan olehnya lalu Hanli menghampiri kelima saudara mengsan dan memberikan pil penyembuh untuk mereka Hanli tahu kalau Tuan Tilu telah memotong tangan sendiri dan melarikan diri untungnya Hanli meninggalkan tanda di tubuhnya Hanli pun melihat kemana Tuan Tilu pergi di saat Hanli menggunakan teknik pelacak jiwa untuk membuka ingatan pangeran kecil Hanli tahu kalau markas besar ternyata bersembunyi di dalam bawah tanah istana ibu kota pantas saja tujuh vaksi tidak menyadarinya karena mereka benar-benar bersembunyi di kegelapan sepenuhnya mereka juga menggunakan teknik pengorbanan darah dan menangkap praktisi bebas dan Hanli penasaran siapa pemimpin dari sekte iblis tersebut sayangnya pangeran kecil mati bunuh diri menggunakan racunnya sebelum mati ia berkata kalau sektenya tidak akan memirkan Hanli tenang beberapa bentuk kemudian mayat pangeran kecil dan manajer wang pun sudah dikubur oleh kelima saudara mengsan lalu Hanli memberikan hadiah kepada mereka semua karena telah membantunya ia berkata situasi kedepannya semakin berbahaya dan ini bukan sesuatu yang bisa saudara mengsan atasi Hanli memberikan hadiah kepada mereka sebagai hadiah perpisahan namun lima saudara mengsan tidak mau pergi dan ia ingin sekali selalu bersama Hanli membasmi orang-orang jahat Hanli menjelaskan meski serangan sekte iblis hitam telah kehilangan sayapnya namun pemimpinnya masih ada dan kemunculan lima saudara sebelumnya telah menarik perhatian mereka dan semua itu sangat berbahaya bagi lima saudara jadi Hanli memutuskan untuk memberikan pil yang dapat membantu lima saudara menembus kemacetan tahap pemurnian ki juga ada senjata sihir lainnya Hanli meminta mereka menemukan tempat yang tenang dan jauhi pusat perhatian mereka pun semua berterima kasih kepada Hanli lalu mereka juga mengatakan kalau lima saudara mengsan akan selalu setia kapanpun Hanli punya tugas baru yang tidak akan menolaknya Hanli pun memutuskan berpisah dengan mereka semua dan pergi kegediaman Tuan Kin dan bagaimana keseruannya Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya terima kasih banyak abone